Peri Permana, Rosadi dan Juhendi, tiga warga kampung Kabandungan, Desa Padaluyu, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, minta maaf karena telah mengadang mobil ambulans untuk bantuan gempa Cianjur. Mereka mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan mereka. Ketiganya juga meminta agar tindakan yang mereka lakukan tidak diikuti oleh para korban gempa Cianjur lainnya. Permintaan maaf itu terekam dalam video yang diunggah Polres Cianjur di Instagram pada Rabu 23 November 2022 malam. Adapun ketiganya sempat diamankan di Polres Cianjur, namun kini sudah dipulangkan. Humas Polres Cianjur, Ibda Nanang Suriana, mengatakan ketiga warga itu juga merupakan warga yang terdampak bencana gempa di Cianjur. Namun karena tidak sabar menunggu bantuan sehingga mereka mengadang mobil logistik. Sebelumnya diberitakan sejumlah warga di kampung Kabandungan, Desa Padaluyu, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, mencegat sejumlah iring-iringan mobil dan ambulans yang membawa bantuan untuk korban gempa Cianjur. Video warga mencegat bantuan yang dikirim menggunakan mobil ambulans ini sempat viral di media sosial. Awalnya mobil ambulans yang berisi bantuan itu hendak menuju Desa Sarampat yang menjadi salah satu titik terparah yang terdampak gempa Cianjur Magnitudo 5,6 pada Senin 21 November 2022. Akses jalan yang menghubungkan kampung Cisarua dan kampung Sarampat terputus. Selain itu banyak rumah yang rata dengan tanah. Dalam perjalanan menuju Desa Sarampat, sejumlah warga dari kampung Kabandungan, Desa Padaluyu, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur, mencegat iring-iringan mobil bantuan korban gempa. Warga tersebut meminta agar bantuan diturunkan di desanya. Salah satu relawan di dalam mobil menjelaskan kepada warga yang mengadang bahwa kehadiran tim adalah untuk memberi bantuan dalam keadaan darurat. Namun sejumlah warga itu tetap ngotot agar bantuan tetap diturunkan untuk desanya. Alhasil rombongannya membawa bantuan terpaksa mundur. Sehubungan dengan viralnya perbuatan yang kami lakukan yaitu menghadang perlawan bantuan sosial di Kabupaten Cianjur, tepatnya di kampung Kabandungan RT01 RW03, Desa Padaluyu, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur, meresahkan masyarakat. Maka dari itu kami meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada semua masyarakat Cianjur yang meresah atas perbuatan kami tersebut. Dan kami mengakui perbuatan tersebut salah serta tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Demikian informasi dari Tribun Jateng Update. Saksikan terus Tribun Jateng Update hanya di channel Youtube Tribun Jateng. Terima kasih.